Utamanya kan harus diselamatkan organisasi ya. Jadi institusi polisinya harus baik, jadi residu-residu negatif, model kasus FPS, dan seterusnya itu harus setuju dengan Bank Kamarulun, diproses secara seadil-adilnya, sehobis kreatifnya, supaya kemudian polisi tetap berdaya. Berdaya arti memang dia punya, dia harus dipisahkan antara polisi sebagai institusi dengan polisi sebagai personal. Saya ingin membayangkan polisi itu ya ideal profesional, mandiri, dan juga bisa dipercaya kembali oleh publik secara paparipurna.